Hari kedua ngantor sebagai wakil rakyat di gedung DPR RI. Meski komisi belum dibentuk, ratusan anggota DPR langsung disibukan dengan agenda sidang paripurna. Ratusan anggota DPR yang selasa kemarin baru saja dilantik kembali berkantor di Senayan. Ya, masuk di hari kedua langsung disibukan dengan sidang paripurna kedua masa jabatan MPR periode 2024-2029. Salah satunya membahas mentukan fraksi. Wajah baru artis di lembaga legislatif ini turut hadir seperti Uyakuya dan Nafa Urba. Awalnya kehadiran artis dianggap skeptis. Mampukah mereka mewakili suara rakyat? Intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Artis itu rata-rata sosial medianya itu kan gede-gede. Dan jadikan sosial media artis-artis yang jadi anggota DPR ini untuk kayak hotline, semacam pengaduan. Kami juga di DPR bukan hanya sebagai penghias. Buktinya banyak sekali kalangan dari background selebriti yang juga sukses di dunia politik. Bukan stigma yang benar bahwa kalangan dari selebriti itu tidak mumpuni. Lalu bagaimana soal pembentukan komisi? Atalia Prarathia punya bocorannya. Nah komisi juga masih belum. Saya justru mendapatkan bocoran bahwa komisinya akan disahkan setelah pemilihan presiden. Karena ada kemungkinan perubahan kabinet dan lain sebagainya. Ada kemungkinan penambahan komisi. Tetapi itu ada di wilayah praksi dan juga DPR. Nanti saya juga ikut aja. Wajah baru bermunculan sebagai anggota DPR. Sebelumnya nama Anissa Maharani Azah Ramahaisa mencuat saat pelantikan DPR. Di usia 23 tahun ia berhasil menjadi anggota DPR termuda periode 2024-2029. Segudang pekerjaan rumah menanti bukan hanya sekedar mengisi daftar hadir, tapi mampu memperjuangkan suara rakyat yang mereka wakili. Agisah Fabila melaporkan dari Jakarta.